Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Tadabur Ilmi Hidup berumah tangga yang akur dan damai adalah impian semua orang Setiap keluarga bisa merasakan nikmatnya berumah tangga Jika antara suami dan istri selalu damai Ditambah kehadiran buah hati membuat keluarga semakin bahagia Namun bagaimana jika kita merasa seolah-olah pasangan serasa menjauh Jika kalian pernah mengalami hal semacam ini Tak perlu bimbang atau curiga Karena Al-Quran adalah jalan keluarnya Lantas, bagaimana Al-Quran dapat menghilangkan perasaan kaburuk dalam diri setiap pasangan Benarkah ada ayat Al-Quran yang jika dibaca dapat membuat hubungan semakin erat? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe Silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Aktifkan lonceng notifikasinya Bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Pemirsa Tadabur Ilmi Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang digunakan sebagai petunjuk Untuk melangkah ke jalan terbaik Yaitu ke jalan yang diridoi oleh Allah SWT Di dalamnya mengupas tentang segala hal Mulai dari ibadah, hubungan sosial, dan juga kerukunan dalam berkeluarga Dalam Al-Quran, setiap muslim tidak dianjurkan untuk berprasangka buruk Karena hal itu akan menjermuskannya ke dalam perpecahan Hal ini sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Hai orang-orang yang beriman Jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan Karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat 12 Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk berprasangka baik dan bertabayun Jika terjadi cekcok dalam rumah tangga Dalam rumah tangga, memang ada masanya hubungan suami istri sampai pada titik jenuh Dimana pasangan tak membuat kita bahagia atau bergairah Sehingga muncul rasa bimbang, rasa curiga, dan pikiran-pikiran negatif Yang membuat kita tidak tenang dengan apa yang dilakukan oleh pasangan Sampai-sampai kadang terbesit dalam pikiran Apakah dia benar-benar setia atau malah bermain hati dengan orang lain Hal semacam itu memang sangat mengganggu hubungan suami istri dalam rumah tangga Apalagi jika pasangan kita mulai berubah Sering berbohong atau malah menjauh dari kita Untuk mengatasi hal tersebut Cobalah baca dua ayat berikut ini Yang mana artinya Mereka mencintainya Sebagaimana mereka mencintai Allah Ada pun orang-orang yang beriman Amat sangat cintanya kepada Allah Dijadikan indah pada pandangan manusia Kecintaan kepada apa-apa yang diingini Yaitu wanita-wanita, anak-anak, dan harta yang banyak Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 165 dan Al-Imran ayat 14 Ayat ini berisi tentang bagaimana seseorang saling mencintai karena Allah Orang-orang yang cintanya sangat tinggi kepada Allah Akan diberikan rahmat Berupa kecintaan terhadap apa yang diinginkannya Baik itu wanita, anak-anak, dan harta Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Dalam kitabnya Fawah Idul Muhtaroh menyebutkan Setidaknya ada lima doa yang bisa dipanjatkan Ketika seseorang dilanda perasaan rindu Salah satunya dengan membaca Surat Al-Baqarah ayat 165 ini Ayat ini sangat bagus diamalkan Bukan hanya sekedar untuk memperarat pasangan Akan tetapi juga untuk memperarat silat rohmi dengan saudara, teman, dan kerabat Dengan seringnya membaca ayat ini Insya Allah akan ada teman atau saudara yang mengajak bertemu karena rindu Dan bagi yang sudah berkeluarga Amalan ini bisa memperarat hubungan suami-istri Dan menjauhkannya dari keputusan cerai Sebelum membacanya Alangkah lebih baiknya Diniatkan terlebih dahulu Untuk siapa dan kepada siapa Bacaan ini ditujukan Apakah untuk istri, suami, teman, saudara, ataupun yang lainnya Sangat dianjurkan untuk membacanya saat setelah sholat wajib Dan dilakukan terus secara istiqomah Insya Allah Apa yang menjadi hajat akan dikabulkan oleh Allah SWT Ketika cinta kepada Allah dan Rasul telah paripurna Maka cintanya kepada mahluk pun akan paripurna Orang-orang di sekitarnya Atau pasangannya juga akan menjadi cinta dan sayang kepadanya Hubungan akan senantiasa diperkahi Didamaikan Sakinah mawadah warohmah Cinta suami dan istri kepada Allah Bagikan bentuk segitiga sama sisi Jika suami dan istri Berada di dua sisi kaki segitiga tersebut Maka Allah berada pada puncak segitiga itu Semakin mendekat titik suami-istri pada puncak segitiga Maka kedekatan suami-istri juga akan semakin dekat Sebaliknya Jika titik suami-istri berada jauh hingga dasar segitiga Maka kedekatan titik suami-istri akan semakin jauh pula Hal ini menggambarkan Pentingnya kedekatan suami-istri kepada Tuhannya Cinta kedua suami-istri akan semakin erat Ketika mereka mencintai Tuhannya Semakin dekat keduanya kepada Allah Maka akan semakin erat hubungan keduanya Pemirsa Tadabur Ilmi Demikianlah penjelasan mengenai doa Yang dapat diamalkan Agar hubungan suami-istri Bisa semakin erat Selain itu Untuk memastikan hubungan suami-istri semakin harmonis Hendaknya harus dibarengi Dengan semakin mendekat Kepada Allah SWT Dengan seperti itu Akan turun rahmat dari Allah Sehingga keluarga yang dibangun Dapat menjadi keluarga yang sakinah Mawadah warahmah Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu a'lam bisawab Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini Admin mohon maaf Dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri Jika ada benarnya Itu adalah dari Allah SWT Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!